Halo, selamat datang di channel Guru Digital Semoga di masa pandemi ini selalu diberikan kesehatan ya untuk semuanya dan jangan lupa harus mematuhi protokol kesehatan Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi statistika di mana ada pengertian statistika, penyajian data yang dibagi dua yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi kelompok Untuk pengertian statistika, di mana statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana untuk mengumpulkan data, kemudian mengolah data yang untuk disajikan sehingga dapat menarik suatu kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan hasil analisisnya Biasanya, statistika ini yang sering kita jumpai untuk menghitung suatu besarnya anggota sampel yang akan diambil dari suatu populasi Kemudian, untuk melakukan pengujian hipotesis estimasi pengamatan masa yang akan datang atau prediksi ya, dengan permodelan misalkan seperti perhubungan, korelasi, dan regresi Kemudian, di sini ada suatu peta konsep statistika di mana statistika itu dibagi menjadi tiga yang pertama, penyajian data kemudian, pemusatan data dan yang terakhir, penyebaran data Nah, di penyajian data nanti kita akan bahas apa itu tabel distribusi frekuensi nanti di tabel distribusi frekuensi kita akan bagi dua lagi ada tabel distribusi frekuensi tunggal dan ada tabel distribusi frekuensi kelompok kemudian, ada suatu grafik di mana grafik ini bisa histogram kemudian, poligon dan ogip lalu, untuk pemusatan data kita akan bisa mencari nilai min atau nilai rata-rata dari suatu data tersebut maupun tunggal maupun data kelompok ya kemudian, kita juga akan bisa mencari nilai median atau nilai tengah di suatu data tunggal dan kelompok dan untuk mencari modus modus itu banyaknya ya sama, ini juga ada di data tunggal dan di data kelompok setelah melakukan ketiga ini main, median, dan modus kita untuk penyebaran data bisa mencari nilai simpangan rata-rata simpangan baku dan ragam atau bisa disebut dengan variasi untuk lebih jelas kita masuk ke penyejian data disini ada tabel distribusi frekuensi tunggal apa sih perbedaan tabel distribusi frekuensi tunggal itu dengan kelompok kita akan bahas dulu tabel distribusi frekuensi tunggal sudah jelas disini ada contoh sebuah ulangan harian matematika kelas private sebagai berikut 4 4 5 6 7 9 rentangnya itu sangat kecil disini nnya ada 6 rentangnya ini bisa kelihatan sangat kecil ya jadi kalau untuk yang kelompok pasti dia besar banyak datanya dan untuk yang distribusi frekuensi tunggal rentangnya itu sangat kecil nah ini yang ditanyakan nah ini yang ditanyakannya sajikan data tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi tunggal nah disini kita lihat tabel distribusi frekuensi tunggal untuk nilainya kita tulis yang terkecil dulu berarti 4 kemudian 5 6 7 dan 9 nah untuk cara memudahkan untuk menghitung 4 nilai 4 itu ada berapa kita gunakan dengan turus berarti nanti boleh dicoret ya yang sudah dihitung berarti dicoret nah 4 4 4nya berarti ada 2 kemudian untuk 5nya berarti ada 1 dan 6nya ada 1 7 ada 1 9 ada 1 nah untuk frekuensinya berarti langsung saja ke angka 4 itu nilainya ada nilai 4 itu berarti frekuensinya ada 2 5 1 6 1 7 1 9 frekuensinya ada 1 maka total jumlahnya itu ada 6 maka nnya itu ada 6 lanjut ke penyajian data tabel distribusi frekuensi kelompok kita langsung ke contoh berikut ini adalah data hasil PTS semester pertama bahasa korea 90 90 92 70 60 52 30 20 40 42 65 23 82 85 80 82 55 65 55 30 36 di sini kita lihat perbedaannya sangat jelas ya untuk tabel distribusi frekuensi kelompok itu rentangnya banyak ya besar daripada yang di tabel distribusi frekuensi tunggal itu kecil nah sajikan data tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi kelompok nah sebelum kita menyajikannya kita terlebih dahulu untuk mencari langkahnya itu harus mencari nilai maksimum atau nilai yang terbesarnya disini berapa nilai maksimumnya itu 92 untuk nilai minimumnya atau nilai terendahnya itu nilainya berapa? 20 kemudian kita harus mencari rentang dimana rentang itu nilai maksimum dikurangi nilai minimum dimana nilai maksimumnya 92 dikurangi nilai minimumnya 20 hasilnya 72 jadi rentangnya 72 lalu kita cari lagi banyaknya kelas ternyata rumus banyaknya kelas atau yang disebut K sama dengan 1 ditambah 3,3 log n berarti 1 ditambah 3,3 log 20 kenapa kok bisa 20? karena jumlah keseluruhannya nnya itu ada 20 1 ditambah 3,3 dikali 1,30 dari mana 1,30? dari hasil logaritma 20 kita ambil saja 2 angka di belakang koma ya jadi 1,30 nanti akan kita kalikan dengan 3,3 ternyata hasilnya 4,29 lalu kita jumlahkan dengan 1 hasilnya 5,29 atau kita bulatkan menjadi 5 saja kemudian kita akan mencari panjang kelas dimana panjang kelas itu rentang dibagi banyaknya kelas tadi kita sudah mencari rentang ya untuk rentangnya itu 72 banyaknya kelas disini 5 ya dibulatkan 5 jadinya 72 dibagi 5 sama dengan 14,4 nah ini kita bulatkan saja jadi hasilnya 14 ya kemudian bagaimana kabah distribusi frekuensi kelompok nah kita dilihat kamu tulis disini nilai terkecilnya tadi 20 20 ya nah untuk panjang kelasnya 14 berarti tinggal ditambahkan 20 ditambah 14 dari hitungan 20 berarti hasilnya 33 dan seterusnya 33 berarti menjadi 34 lalu ditambahkan lagi 14 dengan hitungan 34 ternyata sampai 103 karena untuk nilai yang terbesarnya itu tadi berapa 92 berarti disini diantara 90 dan 103 nah karena datanya tadi apa nnya 20 n keseluruhannya maksudnya 20 nah untuk nilai yang 20 sampai 33 kamu cari di data yang tadi oke nah banyaknya itu ada berapa kalau dicoret berarti turusnya ada 4 ya kemudian 34 sampai 47 nilai segitu ada berapa 2 berarti tulis 2 kemudian disini ada 48 sampai 61 ada 4 kemudian 62 sampai 75 ada 3 76 sampai 89 ada 4 90 sampai 103 sampai ada 3 jadi tulis ini ya untuk memudahkan saja ya dalam perhitungan untuk mencari banyaknya nilai nah di frekuensi sini tinggal ditulis lagi jadi sesuai angkanya berarti totalnya ini ada 20 ini yang disebut tabel distribusi frekuensi kelompok selamat menikmati Terima kasih.